Kita lihat terjemahannya, Nabi pernah bersabda Ida tabayatum bil inah Apabila kalian transaksi jual-beli dengan inah Inah ini transaksi riba Yaitu orang beli dengan kredit Kemudian dia jual lagi dengan harga yang lebih murah Misalkan saya beli barang, handphone Dengan harga 20 juta, nyicil Mas, beli handphone mas 20 juta, nyicil Nyicil 20 juta Saya nyicil kepada penjual 20 juta Tapi dengan catatan, nanti kalau sudah saya beli Saya jual lagi, cash 15 juta Jadi saya dapat uang 15 juta dari penjual Tapi saya ngebalikin utang saya 20 juta Paham gak? Ini riba Jadi transaksinya hanya akal-akalan Sebenarnya saya pengen pinjam duit 15 juta, balikinnya 20 juta Ini masuk riba nasi'ah Jadi secara umum memang riba ada dua Ada riba fadel Yaitu selisih kelebihan Ini riba fadel Kayak tukar duit tuh Duit baru Sejuta Ya kan? Kita belinya sejuta lebih ya gitu Ini contoh riba fadel Ada riba nasi'ah Riba hutang piutang Seperti ini Riba hutang piutang Jadi ngutang Pakai riba Utang sejuta Bayar juta lima ratus Ini riba nasi'ah Nah Bayi ul-ina Transaksi haram Transaksi riba Ini Kalau sekarang ini bisa terjadi Seperti umpamanya Kita Tukar ayam Yang sudah dipotong Dengan ayam yang masih hidup Ya Istri kita Beli ayam potong di pasar Sampai rumah Ngelihat ayam masih hidup Kata yang punya ayam masih hidup Bu Tukaran mau gak Sama ayam yang sudah dipotong Gak boleh Ini riba Sama seperti Beli Apa Tukar Yang dipohon Sama yang sudah dikiloin Kita beli kurma 10 kilo Kemudian kita lihat kurma tetangga Pohonnya rindang Ya Kita bilang Mau gak tukaran Kurma yang dipohon Sama kurma yang sudah Mateng yang Sudah ditimbang 10 kilo Yang dipohon Kita gak tahu Berapa jumlahnya Ini termasuk Transaksi riba Ya sekarang ini Banyak transaksi Riba Diantaranya adalah Pinjol Jadi Kata Nabi SAW Apabila kalian transaksi Sudah pakai Cara-cara Riba Diantaranya disini Waktu itu adalah Bil'ina Terima kasih